hai 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 udah enak 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 enggak dikituin aku Tunggu bentar Bapak aja omkir Ako dia Lalauna Ako dia Lalauna Ako dia 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Terima kasih anda masih tetap setia Bersama channel bangkumis berbagi Di edisi hari ini selasa 6 Desember 2022 Viral Beredar sebuah video Keributan antar awak Bismurni dengan Penumpang yang konon Sedang hamil muda Bahkan hari ini Pun bangkumis mendapatkan Satu kabar berita Di beberapa media Dan khususnya di Facebook Dan hidup Mengajak boykot Bismurni Dan untuk Lebih jelasnya Bangkumis hari ini Akan mencoba Menghubungi Bapak Haji Mustagfirin Selaku Ketua Organda Provinsi Banten Selamat pagi Assalamualaikum Pak Haji Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Siap bangkumis Sehat bangkumis Alhamdulillah Sehat gimana Pagi kabarnya pagi ini Ya Alhamdulillah Saya pun dalam keadaan sehat Alhamdulillah Amin Kemarin masuk ke HP saya Share tentang Bekot Mobil Bismurni Nah ini Saya Langsung Tanggapi dengan serius Saya share juga ke Pengurus yang Berada di Labuan Hmm Nah Setelah Saya share di Kepengurusan di Labuan Sama Pengurus Labuan pun Ingin mencari Berita ini Kebenarannya Gitu Apakah Terjadi di lapangan Betul-betul Seperti itu Kan ini Kita baru mendengar Dari sepihak Ya Begitu Nah Lalu Kemudian Saya tanya juga Soal perusahaan Ternyata Di perusahaan itu Tiga bulan Perkeriwulan Satu kali Ada pembinaan Oh gitu ya Ada pembinaan Karyawan Nah Ini Jadi SOP Dari Perusahaan itu Sudah dilaksanakan Dan Kalau memang betul Ada karyawan Yang masih Ugal-ugalan Yang saya tahu Langsung Disforcing Bang Kebis Gitu ya Disforcing Nah Ini Sudah mulai Perusahaan itu Bertindak tegas Kepada karyawan Nah Dan Pak Haji Barangkali ada Pesan khusus baik Untuk para penumpang Mobil khusus Untuk Para awak Kendaraan Karena Masih dibawah Naungan Organda Mereka itu Kenapa Ya Kalau Pesan saya Kepada seluruh karyawan Nah Ini Kita kan Disini Bergerak di bidang Jasa ya Jual jasa Nah Harusnya bagaimana sih Kita berperilaku Kepada konsumen Nah Konsumen itu Ibarat Seorang raja Betul Karena Ya Tendaraan Penumpang umum Kalau Tanpa Pemakai jasaan Kutan umum Ya Kosong dong Penumpang Betul Nah Dapet uang Nah Nah ini Ini udah sangat Udah sangat Kritis Sekali Sampai ada Beko-beko ke dalam Macem Ya hancurlah Perusahaan Ya kan Nah Ini yang kasihan Karyawan-karyawan Yang sudah sadar Bagaimana memperlakukan Pemakai jasa angkutan Penumpang itu Nah Ini Menyangkut moral Menyangkut ahlak Nah Ini juga harus Tertanam di dalam Diri karyawan Itu Bukan hanya Sekedar sim Bukan Karyawan itu Bukan hanya sekedar sim Tapi Bagaimana dia bertutur Kata baik Terhadap penumpang Nah Dijaga Keamanannya penumpang Dilayani Dengan baik Nah itu yang Kita inginkan Gitu Nah terus gini Karena Ya itu tadi Pelayanan kita itu Bergerak di Jasa gitu Satu lagi Oke Pertanyaan terakhir ya Seandainya Satu peristiwa ini Bener-bener terjadi Apa yang ada dalam video Sempet ribut Udah pasti Kedengar dari Suaranya yang keras Pak Haji ya Pak Haji sendiri Sebagai organda Maksud saya Dalam peristiwa ini Apa yang Sudah dilakukan Dan akan dilakukan Pak Haji Agar tidak terulang lagi Kalau betul Terjadi seperti itu Terhadap Wanita hamil Keluar ludah Dan keluar perkataan Yang kasar Kata saya Itu Perusahaan untuk Memecaknya pun hal yang wajar Bukan skursing lagi Karena ini sudah Menyangkut ahlak Menyangkut moral Terhadap seorang wanita Yang sedang hamil Sampai Meludahinya Nah ini sangat luar biasa Keram saya juga Bang Tumis Siap Menyimak Dari Saya rada Cuma Kebenarannya Ya kan belum kita ketahui Bang Tumis Kejadiannya Seperti apa Nah ini Mohon ditelusuri Dan saya sendiri Sedang menelusuri Siapa karyawannya Nah ini ingin bertemu Dan mau bertanya Langsung kepada orangnya Siap Mungkin dia Alasan Lalu kemudian Alasannya itu Ya Masuk logika Tidak Ini perlu kita telusuri Bang Tumis Bersama-sama Siap Padi Informasinya Mudah-mudahan ini Bermanfaat Dan menjadikan Sebuah referensi Ke semua pihak Inilah Sikap Organda Soal Kendaraan Awak Bis Di Provinsi Banten Dan Pak Mus mungkin Hari ini juga Bang Tumis akan mencoba Menyelusuri Ke beberapa pihak Satu diantaranya Langsung Ketua Terminal Ya Yang ada di Labuan Dan mudah-mudahan Bang Tumis sendiri Akan bisa ketemu Dengan Oknum Supir Atau Kenek Bis Murni yang sempat Ribut kemarin Terima kasih Pagi Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hal Nel